Oke teman-teman sekalian pada video kali ini kita akan membahas Cara mengkoneksikan modem ini ke perangkat laptop atau komputer teman-teman sekalian Karena di video sebelumnya banyak yang bertanya kenapa lampu powernya berwarna oran Oke, disini saya akan mencoba tips Bagaimana modem ini bisa mudah untuk terhubung ke perangkat laptop atau komputer teman-teman sekalian Disini saya menggunakan kartu telekomsel yang sudah terisi paket Sehingga nanti kalau terhubung sudah bisa langsung digunakan untuk browsing Oke, sebelum dinyalakan kita akan solokkan ini modem ke laptop Oke, seperti ini setelah terhubung kemudian kita hidupkan Oke, kita coba lihat lampu indikatornya Nah, disini lampu indikatornya langsung menyala biru Jadi tidak ada Kemudian muncul orange kemudian kembali ke biru lagi Kita lihat datanya juga langsung berwarna hijau Artinya perangkat ini sudah terkoneksi dengan internet Dan kita cek Nah Disini juga untuk Internetnya juga sudah langsung terhubung Kita lihat indikator disini Telkomsel ya Sudah terlihat ya Oke Kita akan coba browsing Apakah bisa Oke, kita coba Kita buka dulu Kita coba buka youtube Oke Jadi mudah sekali ya Sudah bisa langsung terhubung Jadi kemarin saya coba beberapa tips Disini Saya menghidupkan laptop terlebih dahulu Kemudian baru saya colokkan modemnya Ternyata modem ini memang sulit sekali untuk terkoneksi Tapi mungkin saja untuk laptop atau perangkat lain mungkin berbeda-beda Tapi ini Mengalaman saya di perangkat saya ini Kemudian saya coba Hidup matikan seluler ini Karena saya menggunakan windows 10 Disini ada mode seluler yang bisa dihidupkan dan dimatikan ketika menggunakan modem Tetapi juga sampai berulang kali tidak bisa terkoneksi Kemudian saya coba restart laptop saya Dan juga langsung terhubung seperti ini Kemudian ini saya coba untuk Mencolokkan modem sebelum dihidupkan dan juga ternyata Bisa langsung terhubung Oke teman-teman Demikian tips dari saya Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba